Oke kita lanjutkan Tahapan berikutnya Disini kita sudah melakukan Transition Potential Modeling Dengan Current Validation Kappa Sekitar 72% Selanjutnya adalah Melakukan simulasi Seluruh otomata Kita bisa pilih ini ya Potential, kemudian pastikan Kita tidak menulis Nama file disini Kita harus pilih dulu Foldernya Klik Browse Kemudian nanti dia akan Seperti ini ya Kemudian Assertancy Function Kita pilih Sesuai dengan Namanya Kita cek ya Mana yang Benar Kemudian simulation result Sim 03 Ah sorry Sim 07 Jadi data yang kita gunakan adalah 99 2003 Ini waktunya 4 tahun Kemudian Kalau di Mulus Pada saat simulasi Jumlah Iterasi ya Disini Kalau iterasi pertama Akan menghasilkan 4 tahun berikutnya Dari 2003 2003 Tambah 4 2007 Kemudian kalau kita tambahkan Iterasi kedua 2011 Dan begitu selanjutnya Kita hanya gunakan Satu iterasi Kemudian kita jalankan Start Satu iterasi Selamat menikmati Berhubung Waktunya lama Saya akan hentikan Rekaman Dan kita akan lanjutkan Di sesi berikutnya Untuk mengecek Hasil dari Simulasi tersebut Terima kasih telah menonton